Intro Halo adik-adik, masih dalam bab tata surya Waktu dulu orang berpikir bahwa permukaan bumi ini datar, benarkah demikian? Terlebih dahulu kita belajar tentang tata surya Bumi ini layaknya bola kecil sekali Yang kerap bergerak mengelilingi sebuah bintang Nah bintang itu disebut dengan matahari Selain bumi, ada planet-planet lain yang juga mengelilingi matahari Tidak hanya planet, tetapi juga ada satelit, kemudian asteroid, dan meteor yang mengelilingi matahari Semua benda-benda langit tersebut membentuk kesatuan dan sebuah sistem yang teratur yang disebut dengan tata surya Lalu mengenai mitos bumi datar Kesalahpahaman masa kini mengira bahwasannya masyarakat abad pertengahan Eropa menganggap Bumi itu berbentuk datar dan bukan bulat Di abad pertengahan awal, hampir semua ilmuwan mempertegas bahwasannya Pandangan bumi bulat pertama kali dikemukakan oleh bangsa Yunani kuno Sejak dari abad ke-14, hampir semua kalangan yang terpelajar Tidak ada yang meyakini bahwasannya bumi itu datar Meskipun telah digambarkan dengan sangat rinci di berbagai karya seni Misalnya pada bagian luar lukisan triptik The Garden of Earthly Delights Milik Hieronomous Bose Yang menampilkan bumi yang bentuknya cakra melayang dan berada di dalam bola transparan Menurut para ilmuwan, tidak pernah ada kegelapan bumi bulat di kalangan masyarakat terpelajar Meskipun masyarakat awam zaman dahulu maupun sekarang masih memiliki bayangan sendiri soal planet kita Pengetahuan bangsa Yunani mengenai kebulatan bumi tidak pernah hilang Semua ilmuwan ternama pada abad pertengahan telah mengakui kebulatan bumi Sebagai fakta kosmologi yang tidak lagi terbantahkan Para ilmuwan juga mengungkapkan bahwasannya Nyaris tidak ada ilmuwan Kristen di abad pertengahan Yang tidak mengikuti, tidak mengakui kebulatan planet bumi Serta mengetahui diameter rata-rata bumi Para sejarawan juga mengatakan bahwasannya mitos bumi datar ini berkembang di tahun sekitar 1870 serta 1920 Itu pun dikarenakan oleh latar ideologi yang dipicu oleh perdebatan mengenai evolusi dalam biologi Mitos bumi datar ini sendiri tersebar dikarenakan oleh beberapa tokoh seperti John William Draper Andrew Dickson White dan Washington Irving yang mempopulerkan mitos bumi datar Berdasarkan urayan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan Pemahaman bahwasannya orang dulu berpikir bahwa permukaan bumi ini datar merupakan sesuatu yang salah Ini merupakan kesalahpahaman yang dinamakan sebagai mitos bumi datar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya